Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tidak ada seorangpun umat Islam mau melakukan sholat kalau tidak diiming-imingi masuk surga. Tidak ada orang yang mau melakukan sholat lima waktu kalau tidak diiming-imingi bidadari tujuh puluh dua. Jadi jelas, orang sholat itu mengharapkan pahala supaya masuk surga dapat bidadari. Sekalipun Al-Quran tidak menyebutkannya, mereka bangga mati sahid. Inilah namanya juga doktrin yang menyesatkan. Tidak ada ayatnya di Al-Quran, orang mati membunuh masuk surga. Justru membunuh itu adalah perbuatan keji. Perbuatan paling keji itu membunuh. Inilah kekeliruan umat Islam. Disuruh mendirikan sholat, malah mendirikan diri pribadi siang malam lima kali. Karena didoktrin oleh orang Arab. Sholat yang diperintahkan, didirikan oleh Allah itu adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dikatakan surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Bukan sholat tunggang tungin. Karena tidak paham sholat tunggang tungin dianggap nyembah Allah. Itu masalah sembah batu. Bajar aswan. Gue kan mengalami ke Mekah berkali-kali sembah batu itu. Ya, makanya yang cerdas mendengar poisnot mamad kaca pasti murtad. Kalau yang gak mau murtad itu belum cerdas. Sholat yang harus didirikan itu adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang diperintahkan oleh Al-Quran. Katanya Al-Quran perdoman umat Islam. Tapi kenapa itu perintah sholat mencegah perbuatan keji dan munkar ditinggalin? Inilah akibat orang baca Al-Quran cuma baca huruf Arabnya saja. Yang diperhatikan tajwidnya. Mahurijul hurufnya. Nadanya. Panjang pendeknya. Artinya tidak diperhatikan. Nah, akibatnya begitu. Ya, akibatnya begitu. Gak paham. Jadi salah alamat. Disuruh ngambil piring malah ngambil golok. Sama dengan begitu. Disuruh berbuat baik malah berbuat jahat. Disuruh mengasihi malah ngebom. Nah, itu akibat salah alamat. Akibat tidak paham Al-Quran. Coba kalau umat Islam paham Al-Quran. Menurut Al-Quran yang akan datang hari kiamat itu, Isya Al-Masih. Oh, pasti sudah lari kepada Isya Al-Masih. Itu yang akan menyelamatkan. Jelas ya? Aduh, udah nunjukin gobloknya lagi. Selalu bilang Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Tidak berani bilang Muhammad Rasulullah gitu ya, kacik ya. Kalau kamu ngomong Injil, kami beriman sama Injil. Tapi Injil yang dibawa Nabi Isa. Bukan Injil yang dibawa Lukas. Bukan Injil yang dibawa Matius. Bukan Injil yang ditulis Lukas dan Matius. Kamu goblok dan nalar-nalar dari kemarin itu ya. Kamu coba. Baca lagi ayatnya. Coba tak dengerin lagi. Tak simak. Aduh, sok-sok tahuan kamu ini, kacik. Makanya, andalan kamu ngomong Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang hamba. Tapi kalau Muhammad Rasulullah, kedudukannya sebagai Rasul. Otak kamu itu memang minta direparasi, kacik. Kamu hanya bisa bertanya dan tidak punya kemampuan untuk menjawab. Tadi kan Anda membahas tentang Hajar Aswad kan? Menghujat batu Hajar Aswad. Nah, selama ini saya sudah memberikan materi kepada Anda tentang Hajar Aswad dipandang dari segi keislaman. Nah, sekarang saya ingin Anda paham Hajar Aswad berdasarkan atas nubuatan. Ngerti nubuatan? Kalau tidak mengerti, saya terangkan kepada Anda. Nubuat itu adalah Ramalah Nabi tentang sesuatu. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat 6 yang saya bacakan tadi, di situ jelas nubuatannya terpampang dengan nyata. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Itu kejadiannya di mana? Itu terjadi di mana? Dan itu digenapi oleh mana? Digenapi oleh wilayah mana? Onta-onta muda, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas, dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan. Ini digenapi oleh siapa? Daerah mana? Wilayah mana yang mengenapi hal ini? Bahwa sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Itu di mana kejadiannya? Dipatikan? Di Yerusalem? Atau di mana itu terjadi? Ini perlu untuk kamu jawab. Supaya kamu tahu, bahwa apa yang disembah oleh umat Islam, itu bukan batu. Tetapi dia sang pemilik alam semesta ini. Di situ jelas, di akhir ayat itu dikatakan, mereka akan memberitakan perbuatan masyur tentang Tuhan. Nah, siapa yang mengajarkan tentang kemasyuran terhadap Allah? Tunjukkan di wilayah mana itu terjadi. Silahkan. Apa yang dikatakan Juhul Kibri Abbas? Itu ceritanya orang majus dari timur yang mengikuti petunjuk bintang untuk menemukan Yesus sebagai Tuhan. Dia membawa emas, dan kemenyan, dan mur. Setelah Yesus ditemukan di sebuah rumah, mereka sujud menyembah dan menyerahkan harta-hartanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu maksudnya yang diceritakan oleh Juhul Kibri Abbas. Dan apa yang dikatakan oleh Juhul Kibri Abbas tidak jelas ayatnya di mana. Begitu. Sudah makan selesai. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah kelahirannya. Tidak ada ayatnya di Al-Quran yang menerangkan Muhammad bin Abdullah sunat. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah cium Ka'bah. Cium Hajar Aswad. Tidak ada. Jadi, kenapa orang Islam hajian cium Ka'bah, hajar Aswad, itu adalah hasil karangan para ulama untuk mendatangkan depisa ke negara Arab. Sebenarnya, hajian itu dijadikan sarana bisnis dari setiap negara. Kalau tidak ada yang hajian ke Arab, miskin itu negara Arab. Orang pasir. Cuman kan orang Indonesia yang belum menyadari ke arah situ. Karena dimingi-mingi dengan membaca saja Al-Quran sudah dapat pahala. Nah inilah kekeliruan manusia membaca Al-Quran dapat pahala. Padahal pahala, bagaimana bentuknya pahala? Satu orang pun belum ada yang paham itu pahala. Umat Islam kalau ditanya pahala, bagaimana wujudnya? Oh, besar Pak. Rodanya 6. Belakang 4. Depan 2. Itu pahala. Pahala kencana. Keder ya. Tidak ada di Quran dibangga-banggain. Manusia diberikan Ruh Allah itu dengan tujuan agar manusia itu jadi wakil Allah. Menjadi penguasa di muka bumi. Itu tujuannya. Bukan jadi wakil setan. Jadi wakil iblis. Orang penghujat, pencacim waki, orang iri hati, orang pembunuh, pengebom, itu dia wakil iblis wujud. Kelihatan oleh manusia. Disuruh jadi wakil Tuhan, kok malah jadi wakil iblis. Jahat. Ya. Korupsi, tepuk, merampok. Itu kan jahat. Cobalah manusia ini yang merasa diciptakan Tuhan jadilah wakil Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan. Sifat Tuhan sudah jelas di Al-Quran disebutkan Rohman Rohim. Kenapa manusia mengajarkan bunuh-membunuh karena beda agama? Ya berarti agamanya itu agama iblis, agama jin dari Arab. Agama jin dari Arab. Agama apa itu? Tanya aja. Agama jin. Jin yang punya agama. Cuman saya mendengar cerita di surat jin ayat 19 bahwa Muhammad bin Abdullah itu dikerubutin jin. Karena dia penakluk jin. Yang banyak jin itu di masjid. Di gereja gak ada jin. Ya. Banyak jin itu di masjid. Makanya kalau mau jadi teman jin ya kemas jin. Alif B, T, C, jin. Tuh. Jin ada ya. Jin, H, Ho, Dal, Dar, Roja, Sin, Sin, So, D, To, Do, Ain, Gin, P, K, K, T, P, L, M, 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 N, W, H, L, M, Al, H, L, M, J, I, 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 I. Huruf hijab, ya hafal saya. Aduh, grup jin. Makanya orang 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 Islam ini membawa manusia ke neraka. Umat pengikut Yesus itu membawa manusia ke sorga. Kenapa? Karena Yesus berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau Muhammad tidak jelas anak siapa lahirnya di mana kapan tiba-tiba kau dibanggain hanya karena menang perang badar dan perang Uhud. Ini yang keliru ini yang bangga-banggain Muhammad. Gitu. Jelas ya. Kamu tidak ada ilmu tentang Al-Quran. Kamu mengaku murtad artinya kamu sudah paham kitab yang akan kamu imani dan telah kamu imani saat sekarang. Karena itulah kemudian saya bertanya sama kamu. Ya. Di dalam Yesaya 60 ayat 7 Segala kambing domba kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan baik keagunganku. Ini digenapi siapa. Ayo. Nubuatan Yesaya 60 ayat 7 ini tentang ibadah penyebelian hewan kurban itu digenapi oleh siapa. Ibadah kurban di tanah suci itu digenapi oleh siapa. Ketika ternas suku khai darbani Ismail dan suku Nabayut dipersembahkan di hari raya Idul Adha apakah ada di luar daripada perayaan-perayaan dari agama lain yang melakukan hal itu. Kalau ada tunjukkan. Silahkan. Yul Kipri yang tidak paham ilmu Al-Quran itu Yul Kipri kenapa surat Anisha itu jumlahnya cuma 176 ayat. Kenapa Yul Kipri kemarin menjawab pertanyaan saya katanya surat Anisha ayat 186 eh ayat 185 ketika saya cek kenapa salah Yul Kipri katanya orang Islam atau kenapa tidak paham jumlahnya surat Anisha gitu jadi Yul Kipri ini tidak paham tentang Al-Quran cuma bisa baca doang baca hurufnya kayak anak teka gitu bisa baca tapi tidak mengerti artinya sama dengan ini Ibu Budi kalau ditanya Dek dimana Ibu Budi ini Ibu Budi oh bacanya harus begini I N I jadi ini I B U jadi Ibu B U D I Budi jadi Budi ya sama dengan gitu maksudnya apa tidak tahu begitu beda dengan anak SMA ini Ibu Budi maksudnya apa ini menerangkan ibunya Budi ini namanya ini ibunya Budi jadi orang yang ngerti beda dengan Dulkifri Abbas oh ini harus bacanya tartil sesuai ikhilo atil Quran mahurijil hurufnya panjang pendek ini bacanya begini bawailul muslim artinya apa waduh kakak paham bagi yang paham apa artinya itu maka kecelakaan lah bagi orang-orang yang sholat begitu itu bagi yang paham tapi jurukifri Abbas kan gak paham ke situ pahamnya cuma baca doang aduh disuruh ngikutin Nisa Almasih juruselamat malah bikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam padahal tidak ada nama Muhammad sallallahu alaihi salam di Al-Quran tidak ada ini saya mengasih tahu kepada orang Kristen cari ayatnya di Al-Quran adakah Muhammad sallallahu alaihi salam tidak ada kalau tidak ada berarti yang benar itu Muhammad kace bukan julkipli Abbas julkipli Abbas itu hanya pandai merangkai cerita yang benar jadi merenseng puter-puter balik biar seolah-olah pintar panjang pendek wah disibukan dengan Mahori julhuruf dengan tajwid wah kacau ini jadi yang tidak ada ilmu itu julkipli Abbas tentang Quran ya jangan coba-coba mengatakan Muhammad kace tidak ada ilmu tentang Quran ya kamu yang tidak paham masa surat Anissa ayat 185 aduh pastu malu dikini sama kace udahlah kace Tuhan bukan roh simple saja sekarang pertanyaannya bedanya Tuhan kamu itu roh Tuhan kamu dengan rohnya wewe gombel apa kace rambutnya sama-sama panjang apa tidak salah salah itu murtadin yang ketemu itu dikira itu Yesus tidak taunya wewe gombel soalnya rambutnya sama-sama panjang jangan-jangan bolong lagi di belakang ya kan ya wewe gombel katanya gimana itu kalau kamu paham Al-Quran maka kamu dikasih 1 triliun pun kamu tidak akan pernah murtad ini baru dikasih kondom satu indomie satu sudah murtad aduh saya tidak mau mengikuti irama kamu untuk membahas Quran karena saya tahu kucing saya yang di rumah lebih paham Al-Quran daripada kamu saya hanya ingin anda menjelaskan kepada saya yesaya 60 ayat 7 segala kambing domba keldar nah itu kan sudah disebut disitu ya keldar itu kan anak daripada Nabi Ismail segala kambing domba keturunan Ismail akan terhimpun kepadamu ayo domba domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu ayo semua akan dipersembahkan diatas rumah ibadahku atau mesbahku atau betelku atau baitku atau baitullah sebagai korban yang berkenan kepadaku dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku ayo irumah ibadah mana yang semarak orang ibadah berkenaan dengan kurban ini perlu kamu jawab supaya kamu sadar apakah tuduhanmu terhadap hajar aswad itu betul atau hajar aswad itu justru adalah penggenapan daripada nubuatan nubuatan Allah yang ada dalam kitab-kitab terdahulu kalau kamu katakan bahwa yang menyemarakkan drumah ibadahnya dengan kurban itu bukan islam tunjuk lalu agama mana yang menggenap penubuatan ini silahkan justru saya murtad ini paham Al-Quran Julki Pli di Al-Quran itu tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi jurus ramad Muhammad bin Abdullah itu dikubur di Madinah mati Muhammad bin Abdullah itu istrinya ada 23 itu yang diakui belum yang tidak diakui terus Muhammad bin Abdullah itu kawin dengan Aisyah binti Abu Bakar Siddiq ketika umur 6 tahun ada hadisnya itu hadis Bukhari jadi inilah yang membuat saya kuat di dalam nama Yesus karena di Al-Quran tidak ada ayatnya orang Islam akan masuk surga tidak ada ayatnya ya pelaksanaannya sih nanti ya minimal ayatnya aja dululah ada ayatnya tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan turun lagi menjadi pisan jurus selamat tidak ada sehingga Muhammad berkata di dalam hadisnya ya Fatima anakku banyak banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu coba anaknya sendiri tidak bisa didoakan apalagi tidak bisa diselamatkan apalagi jurkipri yang orang bugis yang kerjaannya tiap hari bawa badik keselamatan julkipri kan dari badik bawa kak badik di perut jadi kalau julkipri ini keselamatannya bukan dari Tuhan kubadik ya bawa badik kerjaannya tiap hari paham badik pisau jadi bukan Tuhan yang menyelamatkan badik bagaimana Muhammad bin Abdullah bisa menyelamatkan jurkipri Abbas logikanya ini Muhammad sendiri masih didoakan Allahumma sholli alaih muhammad wa alaih muhammad mikir dong nabi masih didoakan sadar bang jul kasih ya doa daripada lu nanti menyesal di neraka yang mending sekarang dikasih tahu saham mawan kece kasian kamu jangan membawa orang ke neraka bawa orang itu percaya Yesus supaya masuk syurga karena Yesus ada di syurga sang bapak yang di syurga lihat doanya begini ya bapak kami yang di syurga dikuduskan lah namamu datanglah kerajaan mu jadilah kendak mu di bumi seperti di syurga tuh bapak kami yang di syurga doanya juga berarti jelas Tuhannya ada di syurga kenapa julkipri abbas tidak mau membahas Al-Quran dengan muhammad kace karena tahu dia tidak menguasai Al-Quran buktinya kemarin mengatakan jawaban ada di surat anisa ayat 185 setelah saya cek jumlah ayat di surat anisa cuma ayat 176 disitu julkipri abbas kewirangan mau membohongi orang orang islam dan orang kristen ya tidak jauh dengan yahya waloni ada marcus 29 ayat 9 ustad kainama matius 40 ayat 42 ya tidak jauh dengan julkipri m abbas anisa ayat 185 begitu saya cek julk salah oh saya nguji kamu aja oh ayat 85 dibacakan ayat 85 juga sama tidak menunjukkan bahwa orang sholat akan masuk surga ada juga disitu orang yang beriman dan bertakwa akan masuk surga tuh bukan orang sholat karena orang sholat belum tentu beriman dan bertakwa orang sholat hanya mendirikan tiang agama islam bukan mencegah perbuatan keji dan munkar bukan sholat itu hanya mendirikan tiang agama nah ini yang julkipri belum paham tentang sholat makanya dianggap sholat menyembah Allah setelah sholat dikir baca surat ayat kursi 7 balik baca surat yusuf baca baca terus semuanya dibaca ayat kursi ayat mejanya tidak setan malah ketawa setan juga bisa sembah bisa nyebut nama Allah cuma tidak mau taat kepada Allah julkipri juga bisa nyebut Allah cuma kan menyembah Allah tidak mau lebih suka menyembah batu hajar aswad ikut ikutan tunggang tungging baca 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 saja waktu sholat kan tidak paham julkipri abbas besit jadi bagaimana umat islam ini akan selamat orang sudah tertulis di al-quran akan celaka kalau sudah ditentukan umat islam ini akan mendatangi neraka tidak mungkin datangnya ke sorga karena alamatnya mendatangi neraka begitu ya saya sih mengingatkan saja kepada julkipri abbas mau percaya silahkan tidak percaya juga gak keberatan yang penting umat kristen jadi punya pemahaman dari sini ya tidak bisa dibohongin lagi oleh penipu-penipu yang akan membawa manusia ke neraka orang sholat itu akan celaka bawa bawa ilu 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 musolin haleluya julkipri abbas makin pusing materi-materi yang kamu sebutkan itu yang kamu dapat dari link itu semuanya sudah pernah saya baca jadi kalaupun kamu mengajak orang lain untuk memahami islam itu adalah ajaran yang salah Ya kamu harus membekali dirimu Dengan ilmu Quran Bukan membekali dirimu Dengan ilmu ling Ya Nah Ketika saya membaca Tentang ling-ling Robert Maury Ali Sina Dula Disa Marinda FFI Apa? FFI Ya Itu semua Tidak ada di dalam Al-Quran Dan tidak sesuai dengan konsep Yang ada di dalam Al-Quran Nah setelah saya membaca itu Kemudian saya belajar tentang Kitab orang-orang Kristen Dan juga kitabnya Bani Israel Terlalu banyak nubuatan di dalamnya Yang digenapi oleh Islam Nah sekarang andaikan kamu itu paham Islam Maka kamu akan mengerti bahwa Sul Kifli ini jauh lebih paham daripada kamu Nah Kalau niatanmu itu Benar adalah sebagai pengadut ajaran yang benar Maka tentu kamu akan melayani saya Menjabarkan tentang apa yang saya katakan Kita sudah pernah membuktikan Ya toh Bagaimana kamu Membaca Quran Hanya menggunakan huruf Latin Paparan-paparanmu tentang Islam Tentang Al-Quran itu tidak kena Terhadap yang seharusnya Artinya Sekarang kamu menjadi murtad Oke Nah ajarkan saya kebenaran Dalam agamamu yang sekarang Berdasarkan kitabmu Makanya saya tanya sama mu Ketika di dalam kitab yang diambil dari Bani Israel Tentang nubuatan segala kambing domba kedar Akan terhimpun kepadamu Domba-domba jantan Akan tersedia untuk ibadahmu Semuanya akan dipersembahkan di atas Baidku Sebagai korban yang berkenan kepadaku Dan aku akan menyemarakkan Baid keagunganku Itu digenapi oleh siapa Kalau kamu persalahkan Islam Lalu siapa yang menggenapi ini Tunjuk Tunjuk satu agama Yang menggenapi dalil-dalil ini Silahkan Ya Kalau saya boleh berkomentar ya Pintar sekali Cara Pak Julkifli menyelewengkan ya Dia selalu mau mengarahkan ya Ketika ayat Qur'annya Ayat kitabnya dipertanyakan Dia akan selalu mengalihkan ke Alkitab Lagi-lagi alkitab Lagi-lagi alkitab Dia tidak pernah bisa membahas ayatnya sendiri Ini dia Tidak pernah bisa membahas ayatnya sendiri Nanti kalau soal Yesaya 60 Nanti akan kita bahas ya Akan kita bahas Tetapi lihat caranya Bahwa dia tidak pernah bisa membahas ayatnya sendiri Dari dulu sampai sekarang Materi Ya Julkifli baik Allahnya saja belum paham Bagaimana paham dengan Allahnya Saya dalam hal ini Tidak akan melayani yang lain lagi Julkifli aja dulu Soalnya sering dipolitisir oleh Julkifli Abbas Ketika saya Menyelak Melayani yang nyelak Dianggaplah Muhammad Kacek kabur Kemana nih Muhammad Kacek Hmm Dikira Uh suaranya lemes Keselak-kedondong Gitu Makanya saya Julkifli Abbas terus Yang saya akan Terus saya cecer Sejauh mana dia pemahamannya tentang Al-Quran Ya Julkifli Abbas kan Mau mengalihkan Topik ini Kepada Alkitab Saya paham Makanya saya tidak mau Ikuti aturan main Julkifli Abbas Orang licik dia Hmm Julkifli Abbas kan tidak paham Baitullah Dianggapnya Baitullah itu Batu Hajar Aswan Oh iya Baitullah itu Karena tidak mengerti bahasa Arab Arti baik itu rumah Allah itu rumah Allah Dikiranya Allah itu ada di dalam batu Makanya orang yang Datang ke Mekah itu La baik Allahumma la baik La syari kalaka La baik Innal hamda Wa ni'mata Aduh Artinya apa Aku datang Memenuhi panggilanmu Ya Allah Aku tidak menyekutukan Kau Kedalam batu Giliran disebut Eh kamu sembah batu Oh bukan Bukan sembah batu Saya sembah Allah Allah nya dimana Wallahu alam bisawab Aduh Kacau Kacau Bagaimana Sembah batu Dibilang sembah Allah Udah jelas-jelas itu Batu segitu besarnya Dianggap sembah Allah Disinilah Julkifli Abbas Tidak paham Mana yang baik Dan mana yang buruk Mana Allah Mana yang bukan Itu tidak paham Ya Makanya Jukifli Abbas ini Kau dikejar-kejar Ayat Al-Quran Nama saya Kabur dia Kemana-mana Nggak lama juga Nangis dia Nangis dia Ke teman yang ngomong Eh saya dihajar Dari Al-Quran Woy Muhammad Kacek Eh Akasih Anderu selamat menikmati